Halo pemirsa channel review buku, di video kali ini channel review buku akan melanjutkan membaca kisah Animal Farm karya dari George Orwell Bab 1 bagian 2 Clover adalah kuda betina hampir setengah bayah yang kuat dan keibuan yang tidak pernah bisa mengembalikan bentuk tubuhnya yang semula sejak melahirkan anak keempatnya Boxer adalah seekor binatang yang begitu besar, tingginya hampir 18 depak dan sekuat 2 ekor kuda biasa bersama-sama Ada satu garis belang putih turun dari kepala ke hidungnya dan memberinya penampilan yang sedikit banyak membuatnya terlihat tolol Pada kenyataannya, ia bukan kuda dengan inteligensia peringkat 1 Tetapi di mana-mana, ia dihormati karena sifatnya yang teguh dan kekuatan kerjanya yang luar biasa Sesudah dua ekor kuda itu, datanglah Muriel, si kambing putih, dan Benjamin, si keledai Benjamin adalah binatang paling tua di peternakan itu dan perangainya paling buruk Ia jarang ngomong, dan ketika mulai ngomong, selalu sinis Misalnya, ia bilang bahwa Tuhan memberinya sebuah ekor untuk mengusir lalat Tetapi tak lama lagi, ia tak akan berekor Dan tak ada seekor lalat pun mengganggu Dialah satu-satunya binatang di peternakan itu yang tidak pernah tertawa Ketika ditanya mengapa tak tertawa, ia akan menjawab tidak ada yang pantas ditertawakan Namun tanpa terus terang mengakuinya, ia memuja boxer Keduanya biasanya menghabiskan waktu mereka bersama di padang rumput kecil Pada hari minggu di luar kebun buah Merumput berdampingan tanpa bercakap satu patah katapun Kedua kuda itu baru saja berbaring ketika anak itik seperindukan yang telah kehilangan ibunya Masuk ke lumbung Sambil menciap lemah dan berputar-putar ke sana kemari Tempat aman supaya tidak terinjak-injak Clover membuat tembok kecil dengan kaki depannya yang kokoh Dan anak-anak itik itu meringkuk di dalamnya Dan segera tertidur Akhirnya Molly, si Tolol itu yakni kuda betina mungil dan putih Yang menarik jebakan Pak Jones Masuk melenggang dengan anggun sambil mengunya sepotong gula Ia mengambil tempat dekat bagian depan dan mulai mempermainkan surainya yang putih dengan harapan menarik perhatian binatang lain pada pita merah yang mengikat surainya Yang datang terakhir adalah si kucing Yang menatap sekeliling Seperti biasanya mencari tempat yang paling hangat Dan akhirnya meringkuk di antara boxer dan clover Di sana ia mendengkur sepuasnya selama pidato major tanpa mendengarkan apapun yang dikatakannya Semua binatang hadir kecuali Moses Si gagak jinak yang ternyata tidur pada tenggeran di balik pintu belakang Ketika major melihat bahwa mereka semua sudah merasa nyaman dan menunggu dengan penuh perhatian Ia membersihkan tenggorokannya dan mulai Kamerad, kalian sudah mendengar tentang mimpi aneh yang saya alami semalam? Tetapi saya akan cerita mimpi itu nanti saja Saya harus cerita yang lain dulu Pertama-tama Saya merasa saya tidak akan bisa bersama-sama kalian selama berbulan-bulan ke depan Dan sebelum mati Saya merasa berkewajiban menyampaikan kebijakan yang sudah saya peroleh Saya sudah hidup lama Saya sudah berkesempatan berpikir dan merenung tatkala saya sendirian di kandang saya Dan saya pikir Saya bisa berkata bahwa saya mengerti sifat kehidupan di bumi Maupun setiap binatang yang hidup Nah, tentang masalah inilah yang ingin saya sampahkan kepada kalian Sekarang, kamerad Apa sih sifat kehidupan kita? Mari kita hadapi Hidup kita ini sengsara, penuh kerja keras dan pendek Kita lahir, kita diberi begitu banyak makanan Sehingga menjaga nafas dalam tubuh kita Dan di antara kita yang mampu dipaksa kerja dengan seluruh kekuatan kita Sampai atom terakhir kekuatan kita Dan segera setelah kegunaan kita berakhir Kita disembeli dengan cara yang keji Tak seekor binatang pun di Inggris tahu arti hidup bahagia Atau waktu senggang sesudah ia berusia satu tahun Tidak ada satu ekor binatang pun di Inggris ini yang bebas Hidup seekor binatang super sengsara dan penuh perbudakan Ini adalah kenyataan yang sebenar-benarnya Tetapi apakah ini sekedar bagian dari tatanan alam? Apakah itu karena tanah air kita begitu gresang Sehingga tidak bisa mengusahakan kehidupan layak bagi mereka yang tinggal di atasnya? Tidak kamerad Seribu kali tidak Tanah Inggris ini subur Iklimnya bagus Tanah ini mampu menghasilkan makanan berkelimpahan Bagi jauh lebih banyak binatang yang sekarang ada Peternakan kita ini sendiri bisa memberi makan selusin kuda 20 sapi Ratusan biribiri Semuanya hidup dalam kesejaratan dan kelayakan Yang semuanya itu di luar bayangan kita Kalau begitu kenapa kita terus hidup dalam kondisi sengsara ini? Sebab hampir semua hasil produksi dari kerja kita dirampok oleh bangsa manusia Itulah kamerad Jawaban masalah kita Semua itu bisa dirumuskan dalam satu kata Manusia manusia adalah musuh kita yang sesungguhnya Hapuskan manusia dari adegan itu Dan akar sumber persoalan kelaparan dan kerja lembur dihapuskan selama-lamanya Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengonsumsi tanpa menghasilkan Ia tidak memberi susu Ia tidak bertelur Ia terlalu lemah menarik bajak Ia tidak bisa lari cepat untuk menangkap tewelu Namun ia adalah penguasa atas semua binatang Manusia menyuruh binatang bekerja Manusia mengembalikan seminimal mungkin hanya untuk menjaga supaya binatang tidak kelaparan Sisanya untuk manusia sendiri Tenaga kami untuk membajak tanah Kotoran kami untuk menyuburkan tanah Tetapi tak satu pun dari kami memiliki tanah seluas kulit kami Kamu wahai sapi Aku lihat sendiri berapa ribu galon susu yang telah kamu berikan selama tahun lalu Dan apa yang terjadi dengan susu yang seharusnya untuk membesarkan anak-anak sapi itu Setiap tetes susu telah masuk ke kerongkongan musuh kita Dan kamu ayam betina Berapa ratus butir sudah kamu telurkan telurmu Dan berapa yang pernah ditetaskan menjadi ayam Sisanya semuanya dibawa ke pasar untuk menghasilkan uang bagi si Jones dan orang-orangnya Dan kamu Clover Dimana keempat anak kuda yang kamu lahirkan Siapa yang akan menopang hidupmu dan membahagiakanmu kalau kamu sudah uzur Masing-masing dijual setelah berumur setahun Kamu tak akan pernah melihat mereka lagi Sebagai pengganti keempat kuda yang kamu lahirkan Dan semua kerjamu di ladang apa yang kamu peroleh kecuali ransum dan kandang kuda Bahkan hidup sengsara yang sudah kita sandang tidak diperkenankan untuk mencapai rentang hidup alami mereka Bagi saya sendiri Saya tidak mengerutu karena saya salah satu yang beruntung Usia saya 12 tahun dan sudah melahirkan anak lebih dari 400 Itu adalah hidup yang lumrah bagi seekor babi Tetapi tak satu ekor pun binatang yang bisa melepaskan diri dari pisau bengis pada akhir hidup Kalian para babi muda yang duduk di depan saya Masing-masing akan menjerit kehilangan nyawa di atas balok kayu dalam waktu setahun ini Kita semua akan menemui hal yang menyeramkan Sapi, babi, ayam betina, biri-biri, semuanya Bahkan kuda dan anjing tidak bakalan punya nasib yang lebih baik Kamu boxer, suatu hari nanti otot-ototmu yang kuat akan kehilangan daya Jones akan menjual kamu kepada pedagang daging binatang tua Yang akan memotong tenggorokanmu Lalu merebusmu untuk makanan anjing Dan bagi anjing itu, ketika mereka tua dan ompong Si Jones akan mengikat batu bata pada leher anjing itu Dan menceburkannya ke dalam kolam terdekat